Intro Bikin oleh Romani lemas dan tertunduk lesu, lihat calon tim nasionalnya dibantai habis-habisan. Bahkan ia sampai memberikan pernyataan gila ini, usai tim nasional Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor 4-0 tanpa balas. Lantas, apa pernyataannya? Simak penjelasannya berikut ini. Ya, Romani yang diyakini tengah mengurus proses naturalisasi untuk bergabung dengan tim Garuda, terlihat hadir menyaksikan langsung laga tersebut. Kehadirannya menjadi sorotan setelah kamera televisi menangkap ekspresi kecewanya saat Indonesia terus tertekan oleh dominasi Jepang. Sebelumnya, Romani memang dikabarkan akan segera diumumkan sebagai pemain naturalisasi baru oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun, kekalahan telak ini membuat netizen mempertanyakan, apakah Romani masih tertarik untuk bergabung? Hal ini memicu berbagai komentar. Banyak yang berspekulasi bahwa Romani mungkin menyesali keputusannya untuk datang ke Indonesia. Hal itu dapat disimpulkan jika melihat momen menarik terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat calon pemain naturalisasi tim Nas Indonesia oleh Terhar Romani tertangkap kamera menutup wajahnya dengan tangan. Momen ini terjadi ketika tim Nas Indonesia kebobolan gol keempat oleh Yukinari Sugawara dalam pertandingan melawan Jepang yang berakhir dengan skor 0-4. Sekadar diketahui, oleh Romani hadir di SUGBK untuk diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain tim Nas Indonesia. Winger 24 tahun ini, rencananya diperkenalkan pada malam ini. Namun, tim Nas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang yang tampil dominan sepanjang pertandingan. Gol bunuh diri Justin Hapner pada menit ke-35 membuat keran gol Jepang. Disusul tembakan keras Takumi Minamino 5 menit kemudian. Memasuki babak kedua, Hidemasa Morita menambah keunggulan di menit ke-49 sebelum Sugawara mengakhiri pesta gol Jepang di menit ke-69. Kekalahan ini menjadi evaluasi besar bagi tim Garuda. Sementara itu, kehadiran oleh Romani yang sempat menimbulkan harapan baru bagi supporter Indonesia, kini justru menjadi bahan perdebatan di tengah sorotan atas performa tim Nas. Apakah Romani masih yakin untuk bergabung? Terima kasih telah menonton!